Ayo kita mengenal hukum, ayo kita melek hukum Karena melek hukum gak ada ruginya Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang ketentuan hukum Atau aturan hukum terkait dengan polisi tidur Pembahasan kali ini saya sebetulnya terinspirasi kemarin di komplek perumahan Itu ada yang pro dan kontra terkait pemasangan polisi tidur Bahkan sampai dibongkar paksa oleh sebagian masyarakat yang kontra dengan pemasangan polisi tidur tersebut Baik kita bahas ketentuan atau aturan hukumnya Polisi tidur sebetulnya itu tidak ada di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hal itu Polisi tidur hanya ada di Indonesia istilah polisi tidur itu Jadi bahasa yang resmi yang digunakan dalam undang-undang yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan Itu bukan polisi tidur Jadi polisi tidur itu hanya istilah yang familiar yang populer di Indonesia Karena di dalam bahasa undang-undangnya yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan Bukan polisi tidur namanya Tetapi disebut dengan alat pengendali kecepatan dan pengaman pengguna jalan Karena mungkin kepanjangan ya digunakanlah mungkin istilah polisi tidur Saya juga tidak tahu ya bagaimana sejarahnya bisa disebut dengan polisi tidur Baik kita langsung bahas aturannya saja Saya sudah punya catatan kecil ya Supaya tidak ngarang-ngarang saya mengacu kepada aturan hukumnya Berkaitan dengan pemasangan dan pembuatan alat pengendali kecepatan dan pengguna jalan Yang di Indonesia disebut dengan polisi tidur Oke lah pada saat ini kita sebut polisi tidur ya Biar masyarakat Ya biar masyarakat lebih memahami lah Nah pemirsa youtube semuanya Ternyata pembuatan polisi tidur itu Atau alat pengendali kecepatan itu Tidak bisa sembarangan dibuat Kenapa? Karena ada aturan hukum yang mengatur Terkait apa? Terkait dengan bahan Terkait dengan spesifikasinya Kemudian tinggi, lebar, kelandayan Sampai dengan warna Itu ditentukan di dalam aturannya Jadi tidak bisa sembarangan Dan yang memasangnya pun oleh mereka yang berwenang Instansi yang berwenang Atau pejabat yang berwenang memberikan izin Untuk pemasangan Alat pengendali kecepatan Dan pengaman pengguna jalan Saya punya catatannya Ini terkait dengan aturan hukumnya ya Biar tidak ngarang-ngarang Saya bikin catatan kecilnya Terkait dengan alat pembatas kecepatan Itu diatur di dalam Permenhub Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 tahun 2021 Jadi ini aturan yang terbaru Yang merubah aturan sebelumnya Yaitu Permenhub nomor 28 tahun 2018 Tentang apa? Tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan Nah ini ada peraturan khususnya Yang mengenai hal ini Dalam hal ini adalah Permenhub Apa yang dimuat? Ditentukan di dalam Permenhub nomor 14 tahun 2021 Di antaranya adalah Polisi tidur itu untuk memperlambat kecepatan kendaraan Untuk memperlambat ya Nah memperlambat jangan sampai membuat orang celaka Itu penting Di dalam ayat 2 nya Ada 3 alat pembatas kecepatan Yang pertama ada yang disebut dengan speed bump Kemudian yang kedua disebut dengan speed hump Dan yang ketiga adalah speed table Kita bahas satu persatu Yang pertama speed bump Spesifikasinya Perhatikan ya Tinggi yaitu 5 sampai 9 cm Ini ketentuan tentang spesifikasinya Kemudian juga lebar Lebarnya yaitu 35 sampai 39 cm Itu untuk lebarnya Kemudian Kelandayan Kelandayan maksimal 50% Nah ini kelandayannya 50% Ini diatur juga Kemudian warna Kemudian warna Nah ini diatur juga warnanya teman-teman Apa? Kuning atau putih dan hitam Artinya kombinasi Hitam di garis putih Ataupun juga kuning ya Seperti zebra cross gitu ya Nah itu 25 sampai 50 cm Lebar warnanya ya Kombinasi antara kuning hitam Atau putih hitam Jadi harus ada warnanya yang terang Agar kelihatan dari jauh Supaya orang itu Mengendalikan kecepatan dari jauh Jadi bukan jebakan batman Bukan ranjauh Karena jauh Apalagi dalam malam hari Kelihatan Tiba-tiba menghantam Apalagi spesifikasinya tidak sesuai Itu membahayakan justru Kemudian yang kedua ada speed hum Speed hum ini Tingginya yaitu 8 sampai 15 cm Lebar 30 sampai 90 cm Kelandayan maksimal 15% Kombinasi warna kuning atau putih 20 cm Hitam 30 cm Itu kombinasi warnanya Ketentuannya tebal warnanya itu 20 untuk kuning atau putih 30 cm untuk warna hitam Itu ketentuan untuk speed hum Sekarang yang ketiga speed table Speed table ini Bahannya bisa terbuat dari bahan khusus Yaitu blok terkunci Dengan mutu kurang lebih 300 kg Tingginya 8 sampai 9 cm Lebarnya 660 cm Ini ditentukan Lebar 660 cm Kemudian kelandayan Kelandayan maksimal tinggi yaitu 15% Kombinasi warna kuning atau putih Ukuran 20 cm Dan warna hitam 30 cm Nah itu adalah ketentuan Spesifikasi warna yang berkaitan dengan Pemasangan pembuatan alat pengendali kecepatan Dan pengaman pengguna jalan Atau istilah yang kita kenal dengan Polisi tidur Jadi ada ketentuannya ternyata Nggak bisa sembarangan Harus kelandayannya harus benar-benar Sesuai spesifikasi Jadi supaya orang itu Dari jauh bisa mengendalikan kecepatan Karena terlihat Ada warna kombinasi putih hitam Atau kuning hitam Kemudian ketika roda menggilas Alat pengendali kecepatan tersebut Tidak menimbulkan Hempasan yang terlalu keras Karena ada kelandayan yang sesuai dengan aturan Yang sesuai dengan spesifikasi tadi Ya itu penting sekali untuk kita pahami teman-teman Nah sebetulnya Kalau misalkan Di daerah kita masing-masing Di daerah teman-teman Ada perda yang mengatur dan membolehkan Itu silahkan dibuat Dengan mengacu kepada spesifikasi yang ditentukan Kalau misalkan mau membuat Atau diadakan Alat pengendali kecepatan Maka silahkan koordinasi dengan pengurus RT RW Kemudian nanti koordinasi dengan DISHOP Apakah bisa digunakan Atau dipasang alat pengendali kecepatan Di komplek perumahan tersebut Agar yang memasang adalah instansi yang berwenang Pejabat yang berwenang Yang memberi izin untuk Pemasangan Alat pembatas kecepatan Dan pengguna Dan pengaman pengguna jalan Di komplek-komplek perumahan Nah itu Jadi karena kalau misalkan Tidak ada izin Tidak dibuat oleh instansi yang berwenang Tidak ada koordinasi Apalagi tidak sesuai dengan spesifikasi yang diatur Di dalam aturan hukumnya Maka dinas perhubungan bisa membongkar secara paksa Bagaimana sekarang sudah paham teman-teman Terkait dengan aturan Memasang Polisi tidur lah istilahnya Seperti itu Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita Apabila video ini berguna dan bermanfaat Dengan sangat hormat Kami meminta bantuan dan dukungan Dengan cara subscribe ke channel pengacara santuy ofisial Sampai jumpa di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton